Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Garuda Selamat datang di channel Garis Keras Timnas Tonton sampai habis ya Dan stay tune Tiba di Qatar Timnas Indonesia disambut Histeria Supporter Timnas Indonesia mendapat sambutan meriah Dari supporter setelah tiba di Qatar Pada minggu 7 Januari pagi waktu setempat Skot Garuda proyeksi Bial Asia 2023 Sudah lebih dulu menjalani pengusatan latihan Di Antalya, Turki Sejak 21 Desember lalu Rombongan tim merah putih Kemudian menuju Istanbul pada Sabtu 6 Januari Malam waktu setempat Dari ibu kota Turki tersebut Anak Asus Senteong baru terbang ke Doha, Qatar Pada minggu 7 Januari dini hari Aslawi Mangkualom dan kawan-kawan yang tiba di Doha Pada minggu 7 Januari pukul 6 waktu setempat Langsung disambut Duta Besar RI Rituan Hasan Timnas Indonesia terlihat mendapat Kalungan bunga berwarna merah dan putih Rombongan penggawa Garuda pun mendapat Sambutan meriah dari puluhan supporter Yang sudah menunggu di area bandara Official Timnas Indonesia bahkan harus Membuat pagar pembatas untuk membuat jarak Antara para pemain dan supporter Mereka tak segera menyanyikan lagu Garuda Dalam video singkat yang diunggah di akun Timnas Indonesia Para supporter diberi kesempatan meminta Tanda tangan pemain termasuk Elkan Bagot dan Pratama Arhan Rencananya, skot Arhan Senteong Dijadwalkan langsung menjalani latihan Pada minggu sore di lapangan Al-Igla 2 Doha Selain berlatih, Timnas Indonesia juga akan Kembali menjalani satu agenda uji tanding Menghadapi Irak pada selasa 9 Januari mendatang Sebelumnya, Indonesia sempat menjalani Dua lagu uji tanding menghadapi Libya Pada selasa 2 Januari dan Jumat 6 Januari Timnas Indonesia menelan kekalahan Dalam dua lagu tersebut Timnas Indonesia baru akan menjalani Lagu pertama pihal Asia pada 15 Januari Menghadapi Irak Empat hari berselang, Indonesia menghadapi Vietnam Lagu terakhir melawan Jepang akan berlangsung pada 24 Januari Di sisi lain, pakaian Timnas Indonesia yang akan berangkat dari Turki ke Qatar Untuk mengikuti pihal Asia 2023 mendapat sorotan dari netizen Pasalnya, para pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia Hanya mengenakan training set saat akan terbang ke Qatar Mereka menggunakan jaket dan baju polo berwarna merah Dengan celana panjang hitam bergariskan emas Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang akan berangkat ke Qatar Karena lebih memilih menggunakan setelan jas Dikutip dari laman resmi PSSI Timnas Indonesia melakukan perjalanan dari Antalya ke Istanbul, Turki pada Sabtu 6 Januari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tiba di Doha pada minggu 7 Januari Skot Garuda pun langsung disambut oleh Duta Besar RI di Qatar Rituan Hasan bersama rombongan dan puluhan support terbaik di bandara maupun di hotel tempat mereka menginap Pakaian yang digunakan oleh penggawa Timnas Indonesia pun ternyata mendapat kritik pedas dari para netizen Mereka menilai seharusnya para pemain menggunakan setelan jas agar lebih terasa elegan Outfit setelan jas SSB tanding antar kota minimal pakai jas dong Tulis akun Ed Arsani Vino Gak mau pakai setelan jas biar cool gitu kayak yang lain Maksudnya minimal kalau harapannya kecil ada yang keren lah Tambah akun Ed Akhir Ramadhani 17 Sebelumnya, Timnas Indonesia sudah melakoni pemusatan latihan di Turki sejak 21 Desember lalu Dan menjalani dua laga uji coba melawan Libya Hasil uji coba Indonesia harus mengakui keunggulan Libya dengan skor 0-4 dan 1-2 Skot Garuda pun masih ada satu kali uji coba lagi melawan Iran pada selasa 9 Januari mendatang di Doha Pada jam Biala Asia 2023, Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam Laga perdana tanggal 15 Januari akan melawan Irak Empat hari berselang duel dengan Vietnam dan laga terakhir grup D melawan Jepang tanggal 24 Januari Timnas Indonesia tiba dengan selama di Qatar tanpa Sien Patinama, Adam Alis dan Arhan Fikri tetap di bawah Timnas Indonesia telah tiba di Qatar untuk Piala Asia 2023 pada minggu 7 Januari Skuad timnas Indonesia telah tiba di Qatar pada minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Hal ini dikonfirmasi oleh akun Instagram kedutaan besar RI di Doha, Qatar Dilansir polosport.com dari laman resmi PSSI, timnas Indonesia terbang ke Qatar pada Sabtu 6 Januari tengah malam dari Istanbul Sebelumnya, timnas Indonesia terbang lebih dulu dari Antalya ke Istanbul Hal ini juga menandai berakhirnya TSC Turki sejak 21 Desember lalu Selama di Turki, Indonesia menjalani dua laga uji coba melawan Libya yang semuanya berakhir dengan kekalahan Yakni 04 dan 12 Kemudian penerbangan dari Istanbul ke Doha, Qatar ditempuh kurang lebih 4 jam Penyambutan untuk pemain timnas Indonesia juga bakal dilakukan oleh supporter Indonesia yang ada di sana Acara ini dilakukan di W Residence yang berada di W Hotel, tempat timnas Indonesia menginap Ayo sambut timnas Indonesia di W Residence, tulis akun Instagram Ultras Garuda, Qatar Supporter timnas Indonesia dan Ultras Mania serta seluruh WNI di Qatar, tambahnya Timnas Indonesia masih akan menjalani satu laga uji coba lagi di Qatar Yakni melawan Iran pada selasa 9 Januari Sementara itu, laga perdana timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah melawan Irak pada Senin 15 Januari Dalam postingan timnas Indonesia, belum terlihat Shane Patinama sebagaimana terlihat di Instastory at ift.katar Shane Ijun ke Belanda terlebih dahulu untuk mencenguk sang ibu Sinteyo masih menunggu kembali hadirnya Shane Patinama karena telah diberitahu bila kondisi sang ibu ndas sudah semakin membaik Shane sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa, jadi dia akan kembali secepatnya, kata Sinteyong Namun hingga dua kali menghadapi Libya, Shane Patinama belum juga datang untuk kembali ke TCT Menas Indonesia Sementara itu, dua gelanang yang tidak dimasukkan namanya ke daftar squad Bela Asia, Adam Alis dan Arkan Fikri, tetap akan dibawa ke Qatar Memang sudah dirilis 26 pemain, tetapi 28 pemain yang akan dibawa ke Doha kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah lawan Irak Jadi yang memang secara regulasi 6 jam sebelum pertandingan dimulai, bisa dipastikan dan bisa diganti-ganti juga pemainnya Akan dipastikan nanti 6 jam sebelum pertandingan, kata Sinteyong Di sisi lain berikut reaksi Sinteyong soal peringkat tim nasi Indonesia paling jelek di Bela Asia Group D Pelatih tim nasi Indonesia tersebut gentar, kat Pelatih tim nasi Indonesia tersebut tak gentar, meski peringkat squad Garuda paling jelek di grup D Bela Asia 2023 Squad Garuda akan bersaing dengan raksasa Asia, Jepang, Irak dan Raja Asia Tenggara Vietnam Jepang menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 1.620,19 poin Squad Samurai Biru berada tepat di bawah mantan juara Piala Dunia 2014 Jerman Tim nasi Irak, squad Singa Mesopotamiyaki diberada di peringkat ke-63 pada ranking FIFA Sedangkan Vietnam bercokal di peringkat ke-94 ranking FIFA Meski demikian, Sinteyong menilai peringkat FIFA hanyalah sekedar angka Dia yakin bahwa para pemainnya telah mengalami kemajuan pesat selama ini Peringkatan nyala angka, ini adalah soal kepercayaan diri para pemain, kata Sinteyong Pelatih asal Korea Selatan itu merekankan bahwa fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri para pemain Terutama saat menghadapi tim-tim yang secara peringkat di atas mereka Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri para pemain Bagaimana pemain bisa tampil tanpa patah semangat menghadapi tim yang lebih unggul daripada kami Ucap Sinteyong